Oke, Novi gimana bisa hadir di acara Arisan Royal? Seperti apa sih? Beli cerita dah. Aduh aku seneng banget ya, yang jelas. Terus aku alhamdulillah sih selama di Royal Family ini udah hampir 2 tahun ya gabung di Royal Family. Dan Royal Family itu terbentuk kurang lebih 3 tahunan nih. 3 tahunan. Solid-solid sih disini, sangat solid, makanya aku nyaman. Terus bener-bener orangnya tuh saling merangkul, kekeluargaannya bagus, dan humble, humble sih. Jadi ikut baru 3 tahun ya? Terbentuk 3 tahun, aku ikut 2 tahunan. Oh, 2 tahun. Bervariasi sih, ada yang dolar, ada yang ponseling. Dulu aku waktu pertama ikutan yang euro kan, dolar. Eh sorry, ikut dolar. Terus kadang ada euro juga ada ponseling, tapi aku ikut dolar dan sekarang emang semua disamain semua rupiah. Gak boleh ada dolar atau euro, karena kan sekarang kondisinya lagi begini ya. Bisa dibilang takut terjadi krisis global gitu kan, makanya udahlah paling aman rupiah aja semua. Apa sih yang bikin lo ikut kayak apa, istilahnya mungkin sosialita lah ya, arisan itu. Apa sih yang bikin lo? Kebetulan aku di dunia sosialita, dunia arisan ini udah lama banget. Sebelum aku ke Royal Family pun emang udah aktif lah di dunia sosialita. Cuman apa ya, kayak lebih ke passion mungkin ya, ke passion udah gitu. Lebih ke apa, komunitas. Seperti komunitas, terus bisnis kan kita lebih enak ya kalau misalnya di kalangan sosialita. Kita punya terkeikatan satu sama lain gitu kan. Terus bisnis apapun juga bisa enak, bisa saling jual, saling beli gitu. Lebih enak sih, lebih aman juga mungkin kalau kita dengan komunitas sendiri daripada dengan orang lain yang tidak kita kenal kan. Terutama kadang kalau kita kan suka bisnisnya kadang misalnya jual beli tas branded atau baju atau sepatu yang gitu-gitu kan paling aman emang dengan sama komunitas. Kalau kesibukan sendiri apanya, kondisi kayak gini nih apa, nyanyi kan juga seperti apa sih kesibukan sekarang apa Novi? Betul, sekarang itu yang menyanyi susah. Tapi kadang ada beberapa yang bisa juga kayak private party ya, seperti ulang tahun, party party seperti ini kan masih bisa kita nyanyi. Cuma kan enggak semua hotel atau enggak semua restoran yang mempunyai fasilitas sound system yang bagus gitu kan. Jadi yaudahlah sih acara-acara kecil juga kita masih oke lah, masih jalani. Terus kadang photoshoot, aku sih kemarin beberapa photoshoot juga kayak waktu di Bali kan aku sambil kerja nyanyi juga. Di acara pembukaan salah satu cafe, terus di acara motor Harley gitu kan. Terus aku juga photoshoot, photoshoot pake baju-baju adat Bali, terus kemarin juga sebut photoshoot dengan konsep-konsep art gitu ala-ala hutan, hutan, perihutan gitu lah. Paling sekarang sibuknya bisnis juga kan, aku suka apa ya beberapa MLM, MLM gitu. Aku juga bisnis itu, terus aku juga bisnis lebih ke bridging, terus tambang juga sekarang lagi drop juga kan. Kemarin sih sempet jalan bisnis tambang, nikel, tapi yaudahlah karena seperti ini semuanya yang stop juga. Cuman alhamdulillah sih masih diberikan resepi. Kalau soal single lagu atau bikin single seperti apa? Nah kebetulan sekarang kan aku indie, udah gak di label lagi, jadi bersyukur banget sih masih bisa berkarya gitu. Kebetulan sekarang aku lagi mau bikin single, single lagu. Intinya tentang diri akulah, curhat lebih ke curhat pribadi. Pokoknya tunggu aja deh di dalam singlenya, sekarang lagi bikin lagu dulu. Soal apa sih? Kecewa apa gitu? Enggak sih, kalau kecewa, ngapain kecewa di ciri hati tinggal. Enggak sih, kalau aku lebih nyur hati tentang keoptimisan, tentang motivasi buat para wanita di luar sana. Tapi udah mau jadi lagunya? Lagunya lagi proses, udah hampir 80%, setelah itu kita baru mikirin konsep. Langdut modern atau seperti apa? Seperti biasa, ciri hati aku kan langdut modern dan gak mau ganti lah.